Biasanya, film produksi dari India, punya ciri khas tarian dan nyanyian. Baik saat suka ataupun duka, selalu menampilkan adegan menyanyi dan menari. Bahkan lagu-lagu yang ditampilkan di film tersebut tak kalah populer dari filmnya sendiri. Namun, ada juga beberapa film Bollywood yang sama sekali tidak memiliki adegan menari dan menyanyi. Kebanyakan film ini mengusung genre misteri atau thriller. Namun, di beberapa bergenre drama tidak ada tarian maupun nyanyian. Penasaran apa saja filmnya? Berikut ada 10 film India yang tanpa menampilkan adegan tarian dan nyanyian. Yang pertama, ada film Black, rilis tahun 2005. Film Black, disutradarai oleh Sanjay Layla Bhansali, dan dibintangi oleh Amitabh Bachan dan Rani Mukherjee. Black mengisahkan tentang seorang gadis buta dan tuli, dan hubungannya dengan gurunya yang dirinya sendiri kemudian mengidap penyakit Alzheimer. Film ini terinspirasi dari kehidupan nyata dan perjuangan Helen Keller. Helen Keller atau Helen Adams Keller, adalah seorang penulis, aktivis politik, dan dosen Amerika. Ia menjadi pemenang dari Honorary University The Greatest Women's Hall of Fame. Meski tanpa adanya adegan menari dan menyanyi, film Black meledak di pasaran. Pemain utamanya juga mendapatkan penghargaan di Film Far Awards, pada tahun 2016. Yang kedua, ada film Awensdeh, rilis tahun 2008. Film Awensdeh, ditulis dan disutradarai oleh Nayraj Pandey. Film ini menampilkan Nasiruddin Shah, Anupam Her, dan Jimmy Shergill. Mengangkat isu terorisme, Awensdeh menceritakan, Inspektur polisi mendapat telepon dari pria misterius, yang mengatakan telah menaruh bom di beberapa tempat yang dirahasiakan. Film yang tanpa adanya adegan menari dan menyanyi ini, menuai kontroversi, karena stereotip muslim adalah teroris. Di nomor tiga ada film berjudul My Name Is Han, yang rilis di tahun 2010. My Name Is Han, merupakan film kesekian kalinya yang dibintangi Shah Ruh Han dan Kajol sebagai pasangan. Film tersebut, mengisahkan tentang Rizwan Han, seorang penderita sindrom Asperger's yang pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan presiden, tetapi dicurigai sebagai teroris. Lalu bertemu dan jatuh cinta dengan gadis Hindu, bernama Mandira. Seorang penata rambut dengan anak semata wayang dari pernikahan pertamanya. Meski memiliki beberapa soundtrack yang berkesan, tetapi film ini tidak menyuguhkan adegan menari dan menyanyi. Film No One Kill Jessica, rilis di tahun 2011. Film ini, diangkat dari kisah nyata tentang peristiwa pembunuhan Jessica Lal yang dilakukan seorang anak politikus. Film tersebut dibintangi oleh Rani Mukherjee dan Vidya Balan sebagai pemeran utama. Meski tanpa adanya adegan menari dan menyanyi, film yang disutradarai dan ditulis oleh Rajkumar Gupta ini tetap seru untuk ditonton. Film Kahani, rilis tahun 2012. Kahani menceritakan tentang perjuangan seorang wanita hamil yang mencari suaminya, yang telah menghilang di Kolkata pada masa festival Durga Puja. Film tersebut dibintangi oleh Vidya Balan, berperan sebagai Vidya Bakci. Meski tanpa adanya adegan menari dan menyanyi, film ini tetap memperoleh review positif dari banyak kritikus film. Film berjudul The Lunchbox, rilis di tahun 2013. Meski bergenre romantis, film The Lunchbox tidak menampilkan tarian dan nyanyian. Film ini menceritakan tentang bekal makan siang yang salah alamat dan berakhir dengan saling berkirim surat. Film ini disutradarai oleh Rites Batra, dengan para pemain Irfan Han, Nimrat Kaur, dan Nawazuddin Siddiqui ini, sangat seru untuk ditonton. Yang ketujuh ada film Fenn, rilis tahun 2016. Film Fenn dibintangi aktor Bollywood, Sah Ruhan, Fenn berkisah tentang seorang anak muda yang sangat mengidolakan publik figur, tapi malah dibuat kecewa. Film ini tidak memiliki adegan menari dan menyanyi, seperti kebanyakan karya Sah Ruhan lainnya. Namun film Fenn memiliki soundtrack, yang digunakan untuk keperluan marketing. Film berjudul Oktober, yang rilis pada tahun 2018. Film India tanpa adegan menari dan menyanyi ini, disutradarai oleh Shojit Sircar, dan dibintangi oleh Banita Sandhu, Gitanjali Rao, dan Farun Dhawan. Film ini mengikuti kehidupan magang manajemen hotel, yang merawat rekan magangnya yang koma, dengan cara yang tidak bersyarat dan tidak konvensional. Film Oktober mendapat ulasan positif, dengan pujian khusus untuk Dawan, yang penampilannya disebut, kejutan besar, oleh para kritikus film. Rao dan Sandhu juga mendapat pujian atas penampilan mereka di film ini. Film Brood Part 1, The Hunted Ship, rilis tahun 2020. Sebuah film cerita horor, disutradarai oleh Banu Pratap Singh, dan diproduksi bersama Karan Johar ini, menampilkan Vicky Kaushal sebagai peran utamanya. Film ini sama sekali tidak menampilkan adegan menari dan menyanyi, melainkan adegan teror hantu. Yang terakhir ada film Sardar Udam, rilis tahun 2021. Film garapan sutradara Shojit Sircar ini, dibuat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan Udam Singh. Menceritakan tentang revolusi seorang pejuang kemerdekaan dari Punjab, yang membunuh Michael O'Dwyer, mantan letnan gubernur Punjab, di British India pada tahun 1940. Michael O'Dwyer dibunuh, karena dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab dalam pembantaian Jalian Walabag, pada tahun 1919. Film yang dibintangi Vicky Kaushal ini, juga tanpa menampilkan adegan menari dan menyanyi. Itu dia deretan film India tanpa adegan menari dan menyanyi. Jika di antara 10 judul film tersebut yang jadi favoritmu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dulu info dari Joseph Channel, sampai jumpa di video yang Joseph upload berikutnya.